Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono netelakin pihak narukun gawe jeng pihak paguron luhur, pemerintah daerah serta inohong masyarakat adat, lebah nyertifikasi tanah ulayat atau tanah masyarakat adat, dinambrona sertifikasi mayeng dilakonan sangkan masyarakat adat tanpa kecindekan hukum, serta lewi raharja. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ngebrehken pihak nasatekah polah nyorang sertifikasi tanah ulayat atau tanah masyarakat adat di sekuliah Indonesia. Dina tahun iya kari dua tanah ulayat dei di NTT, tina targetna anu tacanka sertifikasi. Eta sertifikasi dilakonan rukun gawe jeng mengpirang pihak diantarana paguron luhur, pemerintah daerah serta inohong masyarakat adat. Eta halte mampu nyindekin sajarah serta eksistensi masyarakat adat anu nempatan etat tanah ulayat. Sebelum ATR BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanah ulayat, pertama-tama harus diimpetarisir dengan identifikasi, identifikasi tubuh, dan kita bekerjasama dengan kampus-kampus, dengan universitas di berbagai daerah. Terima kasih, dari perwakilan kampus-kampus tadi, ada Universitas Andalas, kemudian juga Hasanuddin, Sumatera Utara, termasuk di Asia Kuala, maupun yang lain-lain. Sertifikasi tanah ulayat dilakonan Kalawan Mayeng, sangkan sakumna masyarakat di Sakul Indonesia, nampak ke cindekan hukum, sarta hirup nalu ira harja. Eta halte dieberikan kuahaye, nalika konferensi internasional ngenaan tanah ulayat di Bandung, sebebara waktu Katompernaken. Budi Hartati, Bandung TV